Perkenalkan, nama saya Gunawan Julianto, saya dan kawan-kawan pada tahun 2004 mendirikan Telatah Bocah. Kami menggunakan nama itu karena berarti usur kata telatah, yang artinya arena atau tempat atau dunia. Bocah artinya anak, jadi adalah dunia anak, tempatnya anak. Jadi kita mempunyai mimpi bahwa anak-anak mempunyai tempat fisik atau mempunyai tempat dalam imajinasinya, tempat yang aman, tempat yang nyaman untuk berkegiatan, untuk eksplorasi segala hal yang dia pikirkan, lingkungannya dan sebagainya. Ketika orang-orang dewasa datang, mereka adalah tunduk pada anak-anak. Mereka berkomunikasi anak-anak dengan gaya anak-anak. Tidak ada jarak antara umur dewasa dan anak. Bahkan tidak ada bullying untuk anak, tidak ada kata-kata kasar, kata-kata tidak pantas, atau orang dewasa menyuruh anak melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak layak untuk anak. Nah, memang dari situ adalah fokusnya anak. Membicarakan tentang anak itu sangat kompleks, karena ada lingkungan besar di sekitar anak. Ada orang tua, ada family, keluarga besar, ada tetangga, ada birokrasi dusun atau desa, Pak RT, Pak RW, Pak Kepala Desa, Staff Desa. Ada komunitas-komunitas pertanian di mana orang tuanya ikut, komunitas PKK di mana ibunya ikut, komunitas pengajian atau komunitas keagamaan yang lain. Jadi, anak itu di bawah pandangan banyak orang. Namun demikian, anak kurang mendapatkan kesempatan berkomunikasi dengan orang dewasa. Orang dewasa juga tidak memberikan kesempatan membagikan pengetahuan pada anak-anak. Yang hal yang terlupa adalah, bagi mereka, pengetahuan diambilnya dari sekolah saat itu. Nah, bagi kami, lingkungan anak-anak itu di sekitaran Magelang sangat kaya akan budaya, sangat kaya akan tradisi, sangat banyak yang mempunyai kesenian. Kenapa tidak ditularkan pada anak-anak? Nah, dari situlah kerja-kerja kami dimulai. Kita bujuk orang-orang desa, orang-orang tokoh-tokoh desa, terutama di bidang kesenian, untuk melakukan kegiatan bersama anak, mengajak anak bermain, mengajak anak belajar berkesenian semenjak dini. Karena, kalau tidak, istilahnya kalau tidak sekarang, kapan lagi? Dunia berputar cepat, kita akan kalah dengan globalisasi jika tidak mempertahankannya. Nah, satu hal yang kami clue atau moto yang seringkali dipinjam orang lain, kami mempunyai moto dalam bahasa Jawa, Bocah Dududulana, Bocah Kududulana. Artinya apa itu? Bocah bukanlah mainan, bocah haruslah bermain. Ya, karena memang masanya bermain. Bermain untuk mendapatkan pengetahuan, bermain untuk bereksplorasi, bermain untuk bersosialisasi. Kita lihat sekarang, banyak gadget-gadget. Anak-anak hanya kita kasih HP supaya diam. Nah, saya pikir itu kurang, karena itu membentuk suatu pemikiran egois. Tidak memberikan anak bersosialisasi. Nah, kami beda. Kami mengajak anak-anak untuk melakukan tindakan-tindakan atau melakukan kegiatan-kegiatan komuna. Berkumpul bersama, melalui kegiatan menari, melalui kegiatan seni, melalui ternak ayam. Nah, itu kami punya namanya biaya siswa merapi, biaya siswa ayam untuk anak-anak. Jadi, anak-anak diberi kesempatan untuk memelihara ayam. Kita dapat support dari individu-individu, bukan sponsor untuk mendapatkan ayam itu. Jadi, ada individu-individu yang tergerak untuk bekerja sama dengan kami. Kami kumpulkan seribu demi seribu. Akhirnya saat ini ada 18 desa terlibat. Nah, di biaya siswa ayam itu, anak harus memelihara ayam. Di mana hasilnya? Kalau sudah beranak-anak, ayamnya cuma satu. Tapi harapannya adalah beranak-anak. Di situ akan dapat telur, akan dapat daging. Nah, dari situ harus dipelihara terus. Tapi, tak usah banyak-banyak. Harus ada yang tetap dipelihara, dijaga. Yang lain boleh dijual. Dagingnya dijual, ayamnya dijual, telurnya dijual. Belajar tentang kemanjirian. Belajar juga atau meningkatkan peran ekonomi keluarga. Belajar miras swasta. Di sisi lain, daging ayam, telur ayam bisa untuk penambahan nutrisi keluarga. Di sisi lain lagi, dengan kelompok-kelompok anak itu, kita membentuk kelompok anak di susun-susun. Mereka berkumpul, bercurah pendapat, berdiskusi, berdebat tentang segala hal. Bukan hanya tentang ayam, tapi tentang kegiatan-kegiatan, aktivitas desa, ngerasan wong-wong se-kampung. Nah, itu. Nah, ini season kedua ya, sekarang ya. Selamat menikmati.